Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warganya. Pada awal masa pandemi virus corona, 1,1 juta penduduk ini sebelumnya ditanggung oleh Pemprov DKI kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat karena kekurangan dana. Kami dapat laporan dari Menko PMK. Ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta, ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat terbuka bersama DPR Jakarta. Rabu 6 per 5 Jadi tadinya sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat, sambungnya, dengan adanya kondisi tersebut. Pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Bantuan Sembako I, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warganya. Pada awal masa pandemi virus corona, 1,1 juta penduduk ini sebelumnya ditanggung oleh Pemprov DKI kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat karena kekurangan dana, kami dapat laporan. Dari Menko PMK Ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta, ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat terbuka bersama DPR Jakarta Rabu 6 per 5 Jadi tadinya sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat, sambungnya, dengan adanya kondisi tersebut. Pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Bantuan sembako ini butuh B E berapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by address Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos. Jelas Menteri Sri Mulyani, mantan Direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan Untuk bantuan sembako Jabodetabek, banyak berita pekan pertama penyaluran kurang dari 10% yang dialokasikan. Namun, data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80% ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan di cover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum lebaran, 100% sudah deliver, tandasnya. Merdeka.com Terima kasih telah menonton